Pihak Rizky Bilar akhirnya buka suara mengenai kronologi cerita versinya terkait KDRT Lesti Kejora Adik Erfil Manorong selaku kuasa hukum Rizky Bilar membenarkan adanya keributan pada malam itu Kejadian sebenarnya pertengkaran pertama itu Rizky Bilar sama istrinya Rizky meminta supaya Lesti diam Besok aja karena ada ibu mertua di rumah Rizky Bilar pada malam itu kata adik Erfil Manorong Saat keributan terjadi Rizky Bilar mencoba menutup mulut Lesti Kejora Namun perlahan tangan tersebut mencapai leher sang istri Tapi istrinya marah-marah terus akhirnya ditutuplah mulutnya supaya jangan ribut Dia merontak-rontakan terus dia gini-gini Rizky Bilar nutup mulut Lesti sampai turun ke leher kayak Ceki Tapi kalau patah enggak tidak ada niat klien saya untuk sengaja menyakiti istrinya Tidak ada itu terang adik Erfil Manorong Dirinya menilai tidak ada unsur kesengajaan untuk melukai leher Lesti Kejora pada saat itu Itu tidak juga bergeser dari mana Kalau bergeser berarti kan parah dong Enggak ada itu bagaimana bergeser Saya tidak yakin itu bergeser Tapi saya enggak tahu jelas Tidak ada unsur kesengajaan klien saya untuk menyakiti istrinya Itu jam satuan dini hari jelas adik Erfil Manorong Kemudian di pagi harinya keributan kembali terjadi ketika Rizky Bilar hendak pergi ke kamar mandi Sekitar jam 5 pagi itu ribut lagi Ngamuk lagi Lesti Akhirnya klien saya itu mau pergi ke kamar mandi Mau menenangkan dirilah Daripada ribut-ribut terus kan karena mertulunya pasti dengar Malu dia ketika dia menuju kamar mandi Kan mengamuk terus tutur adik Erfil Manorong Secara tiba-tiba Rizky Bilar menjatuhkan talak kepada Lesti kejora yang membuat keributan memuncak Kakak talak satu kamu disitulah Lesti menyerang ngamuk Ditariklah ininya sampai putus kalungnya Tarik-tarik jatuhlah Lesti Tarang adik Erfil Manorong Usai keributan tersebut Adik Erfil Manorong menyebut keduanya masih berhubungan seperti biasanya Setelah itu mereka istirahat tidur Jam 8 Lesti bangun Lalu Rizky Bilar lihatin ini browsing bahwa talak satu ini gak ada care atau gimana kan Ternyata talak satu ini boleh kita berhubungan suami istri masih sah Karena masih talak satu gara-gara emosi Diceritakanlah sama istrinya Dan mereka sudah baikan dan mereka melakukan hubungan suami istri seperti biasa Ujar adik Erfil Manorong Namun tak disangka pada malam harinya ternyata Lesti Kejora tiba-tiba membuat laporan atas dugaan tindak KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan Dan baik-baikan pamitanlah istrinya kalau gak salah jam 1 siang dia pamitan Lalu kemudian dia pergilah ke rumah bapaknya Yang ditakutkan kliennya saya bahwa tiba-tiba jam 10 malam ada laporan Kita sempat pertanyakan pungkasnya Terima kasih telah menonton